ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cah Andalang bersama Pak Andi Andi Montir Andalang pada kesempatan kali ini kita mau berbagi tentang cara memasang timing bell timing bell itu adalah strength yang buat memutar nocken as ya untuk menjalankan templar yang transfer dari puli kruk as ke puli nocken as ini adalah milik daripada Grand Civic ya Honda Grand Civic kendalanya kemarin yang bermasalah adalah pada dudukan ya baut dudukan tensioner ya wabarakatuh tensionernya ini ini gampang aus ya baut rentainer tensionernya ya buat ngetel ini kekencangan kekencangan dari pada timing bellnya ini buat mengontor mengukur ya atau buat tensionernya ya buat mengatur keregangan timing bellnya ya ya di bautnya itu baut untuk penganceng tensionernya itu 12 mili ya ukurannya karena lubang dratnya itu terlalu dangkal ataupun terlalu cetek ya sehingga gampang aus ya gampang lumpur maka kita tap kita buat drat baru kita senai dengan senai ukuran 14 mili lalu depannya kita pakai over dratnya karena ini pasnya di 12 mili jadi yang masuk itu 14 dan yang di luar kita bubut over drat ya ke yang 12 mili ya 14 mili sing 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 jeruk sing jeruk sing jeruk asli 4 mili gedek gedek jadi berapa pelipat pelipat pakai pakai tap yang agak besar sedikit agak kasar sedikit oh diganti derat ya dari halus jadi kasar ini yang luar tetap 14 mili saya kira 12 jadi memang 14 cuma karena ceteknya lubang geraknya itu dengan gerak yang ulir halus itu lumpur ya maka terus kita gerak kita semeng dengan gerak kasar agak besar dikit kasar agak besar dikit ya otomatis tapi bautnya tetap ya tetap sama tetap 14 mili cuma yang dalam agak agak besar dikit ya 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 dengan demingan jadi clear masalah baut pengancing ini tensionernya ini fungsinya untuk menyetel ke peregangan peregangan timing belnya sekarang jadi pencang dan kita buat tanem kita buat tanem ya permanen biar poncang lamanya halal kemarin itu sering lusut ya karena gerak ulirnya itu sudah lumpur ya dah dol di lagi dalam mana kita kencangkan itu bautnya itu keluar itu gak bisa kencang dan timing bel jadi kendor lagi ya karena ya itu tadi baut dudukan atau baut pengancing tensionernya gak bisa kencang ya temeng bel mulur terus dan bisa menyebabkan lompat top ya kalau terlalu kendor itu kalau pensioner berfungsi pada semestinya keregangan terjaga bisa menjaga timing bel tetap pada posisinya terutama ini gigi timing timing ini gak gak lompat yang menyebabkan top tetap posisi top ya tidak merompat ya topnya dan semoga saja para teman-teman youtuber lover sudah paham ya tentunya bagaimana cara penyakit tensi bukan mudah haus setelannya itu setelan atau baut tensionernya itu seringkali dol ya kelemahan grand civic kalau untuk mengetopkan kemarin sudah saya ulas sedikit saja posisi puli ini ada tulisan up di atas dan disini ada tulisan satu berarti tersatu dan di pelatukan templar ini keempat keempat veluf templar veluf ini free pelatuhannya dan disini ada tanda bertulis up ini dipuli knock on us dan dipuli kruk as yang di bawah sana juga ada tanda kalau yang boleh ada tandanya kelihatan nah itu tanda top yang blur kruk as pulih kruk as kalau yang blok sana dapat ada tanda panahnya itu kalau mentopkan sudah pasti top dan kalau sudah posisi top begini posisi kekencangan atau keregangan temeng balanya itu harus stabil maka untuk penyetabilnya adalah tensionernya itu jadi yang menjadi kelemahan daripada engine Grand Civic itu terletak pada baut dudukan tensioner yang buat nyetel keregangan ya keregangan daripada teni bel kalau di baut pengancing tensionernya itu doll atau aus maka posisi timing belt tidak bisa kencang atau bisa jadi kendor yang bisa membuat top berubah ya demikian sedikit share ya sedikit share tentang kelemahan Grand Civic yaitu pada baut pengancing tensionernya seringkali lumpur dan tadi kita atasi dengan kita semai ulang kita bikin derat kasar yang agak besar sedikit semoga sedikit secara bermanfaat salam sukses youtuber lover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh